Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channelnya Pozan Project dikreatif disini saya kedatangan sebuah mini laser atau mini Pro G atau disebut dengan led laser dengan brand Vionic atau Fenix ya ejaannya saya bilang Vionic saja agar enggak salah paham sama brand Fenix dan untuk mini laser ini atau mini Pro G ini harganya di Rp550.000 untuk sepasangnya dan kelengkapan-kelengkapan lainnya walaupun disini ada tulisan motorcycle fog lamp tapi untuk mini laser atau mini Pro G ini kita juga bisa pasang di mobil dengan baterai aki 12 volt kerja tegangannya itu di 9-16 volt ya jadi ini adalah mini Pro G atau mini laser dari brand Vionic dengan desain X1 atau bisa dibilang mini laser dengan tipe X1 link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya ya garansinya selama 6 bulan kita coba lihat bagaimana hasil dari mini laser Vionic ini yang harganya tuh Rp550.000 untuk satu setnya apakah worth it untuk digunakan kalau dari segi harga ini standar ya untuk sebuah mini laser dengan model X1 di Rp550.000 bukan yang murah juga bukan yang paling mahal ya standar untuk sebuah mini Pro G lagi atau mini laser seperti ini di dalam dosnya ini sudah ada satu set untuk mini lasernya ada mini lasernya sepasang kemudian di sini ada bracketnya lalu ada drivernya juga sepasang di sini juga ada untuk baut kemudian ada more ada ringnya juga ada kunci L nya ya standar untuk sebuah led laser atau mini laser pada umumnya ya untuk model bracketnya sama persis sama mini laser yang pernah saya coba pada video sebelumnya dari brand-brand lain dengan plat yang kebal dan kokoh ya kalau dari finishingnya terlihat bagus dan untuk mini laser ini sendiri materialnya sudah military grade ya seperti mini laser yang lainnya jadi drivernya disini eksternal atau terpisah yang untuk input kabelnya ada 4 hitam merah kuning dan putih hitam pastinya negatif atau masanya putih merah kuning ini nanti kita coba lihat mana yang low beam mana yang high beam untuk warna temperatur atau warna cahaya pada mini laser ini dia putih kuning ya di lapak penjualannya hanya satu varian ini saja yang putih kuning enggak ada yang lainnya kalau nggak salah nih putihnya low beam kuningnya high beam cuma itu saja kelengkapannya ya untuk drivernya kita bisa copot ya di sini sudah dilengkapi dengan konektor kabel yang sudah waterproof di drivernya ada logo brand peonic nya ya drivernya juga terlihat kokoh dan solid ini materialnya aluminium hadsingnya sekarang kita coba lihat di mini lasernya di sini kalian bisa perhatikan untuk lensanya sudah blue lens tapi blue lensnya itu terlihat cantik ya blue lensnya itu warnanya warna pelangi campuran antara biru kemudian ice blue dan ungu ya untuk emitter lednya kalian bisa perhatikan dia putih kuning ya di sini karena untuk mini laser ini sama seperti mini laser atau laser pada umumnya bisa lampu jauh dan lampu dekat halo beam dan untuk kualitas yang saya perhatikan terlihat standar enggak terlalu bagus juga enggak terlalu jelek ya di sini untuk pengacatannya agak kasar tapi kalau untuk pemotongan body bodynya di sini terlihat bagus ya dan pastinya dia sudah menggunakan kipas kalau dibandingkan sama mini laser laser yang pernah saya coba ya dari desainnya ini terlihat cukup beda dari kisi-kisi bodynya ini ya kemudian dari grill kipasnya juga terlihat beda enggak sama seperti mini laser yang pernah saya coba ini desainnya baru saya lihat seperti ini sih di dalamnya juga terlihat ada sirip-sirip hadsing yang mana itu akan bagus dalam penyerapan panasnya ya apalagi sudah dilengkapi dengan kipas pendinginnya lensanya sama seperti lensa pada mini laser yang pernah saya coba sih Nah dari bulg kualitas yang saya lihat di sini terlihat oke namun bukan yang paling oke sekali untuk lensanya saya pribadi suka ya dari warna lensa seperti ini sekarang kita coba lihat dimensinya apakah sama atau beda dengan dengan mini laser lainnya dari ujung lensa ke ujung bokongnya ini sekitaran 5,5 cm kemudian untuk lebarnya di sini 3,2 cm untuk tingginya sama 3,2 cm juga ya kalau untuk dimensi ya sama seperti mini laser pada umumnya ya Nah ada yang menarik pada mini laser ini kalau dibanding sama mini laser mini laser yang pernah saya coba nanti saya coba tunjukkan apa yang menarik pada mini laser ini sekarang kita coba lihat dulu bagaimana rewardnya jadi untuk mini lasernya sudah saya pasangin bracket kalau penampakannya terpasang bracket seperti ini dan untuk dimensinya kalau sudah terpasang bracket tingginya di 5,4 cm untuk lebarnya di 4,7 cm sekarang kita coba lihat untuk reward pada mini laser peonic ini ya kabel dari led ke drivernya ini tergolong cukup panjang ya tapi untuk kabel input ke driver ini pendek segini saja kita coba lihat dulu untuk warna kabelnya nyala pada mode apa ya untuk kabel warna merah itu nyala di warna putih kemudian kabel warna putih nyala untuk dua warna sekaligus putih warna kuning tabel warna kuning untuk nyalain warna kuningnya atau high beam jadi di sini posisinya itu low beam putih high beam kuningnya sekarang kita coba lihat buatnya berapa di sini tegangan yang saya gunakan di 13,6 volt untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13-14 volt pertama cuma di cahaya low beam atau warna putihnya ya di sini 21,8 ini bisa dibilang 22 Watt ya untuk start awalnya 21,7 Watt jadi untuk mini laser ini speknya atau kelasnya di 20 Watt ya startnya di 21,8 Watt kita bisa anggap ini di 22 Watt untuk startnya karena di atas 21 Watt untuk sorotan warna kuningnya sama ya di 21 Watt juga kemudian kalau dua warna sekaligus di 33 Watt nah ini yang saya bilang tadi untuk mini laser ini dia beda sama mini laser yang pernah saya coba ya biasanya kalau mini laser lain itu kalau nyalain dua warna sekaligus maka Wattnya akan tetap sama atau dia akan drop 1 sampai 2 Watt yang kalau satu warna tadi ini 21 Watt kalau dua warna sekaligus mungkin bisa 20 Watt atau 19 Watt tapi di sini untuk mini lasernya pada saat dinyalakan dua warna putih dan kuning seperti ini untuk Wattnya bisa sangat tinggi dari satu warnanya tadi yang satu warna di 21, sekian Watt dua warna tadi start di 33 Watt ya sekarang sudah 32, sekian Watt berarti ini nggak ada penurunan intensitas cahaya ya kalau misalnya penurunan intensitas cahaya pada saat dinyalakan dua warna sekaligus maka Wattnya akan tetap sama atau sedikit turun di 1 sampai 2 Watt ya disini saya akan coba tunjukkan misalnya di sorotan sinar putihnya ya seperti ini ya nah ini sinar putihnya bagaimana dari bentuk outputnya kemudian untuk sinar kuningnya nah bisa kalian perhatikan untuk sinar putihnya itu nggak terlalu redup agak sedikit redup ya tapi nggak banyak seperti mini laser atau led laser yang pernah saya coba ya ini untuk penurunannya sangat sedikit ya nanti kita coba lihat lebih pastinya disurut ke jalan nanti ya jadi untuk Wattnya maksimal di 33 Watt ya startnya sekarang saya coba dulu tunggu beberapa menit hingga 15 menit lebih kita coba lihat untuk stabilnya di berapa Watt ya dan disini saya akan coba untuk nyalakan dua warnanya sekaligus saya akan coba nyalakan putih kuningnya sekaligus nah sekarang disini posisinya sinar putih dan kuning nyala ya secara bersamaannya kita coba lihat untuk Wattnya bisa stabil di berapa dan nanti kita coba ukur panasnya juga oke disini untuk Wattnya stabil di 31,9 Watt untuk dua warnanya sekaligus yang startnya tadi di 33 Watt jadi turunnya hanya di 1 Watt saja ya itu tergolong stabil ya untuk Wattnya kalau untuk satu warnanya saja di warna putih itu di 21, sekian Watt 21,1 Watt yang startnya tadi di 22 Watt ya hanya 1 Watt saja turunnya kalau untuk warna kuningnya di 20,4 Watt jadi warna kuning itu agak sedikit turun tapi nggak sampai 1 Watt ya untuk turunnya dan ini sangat stabil ya untuk nilai Watt pada Mini Laser atau Mini Pro G ini untuk turunnya juga terlihat bagus ya dan kalau dilihat dari sini sih cahayanya padat ya agak beda sih karakternya sama Mini Pro G atau Mini Laser pada umumnya ya disini ada bentuk-bentuk cahaya yang bertumpuk-tumpuk dan ini bisa kalian perhatikan ya ada yang cahaya padat di tengahnya yang mengotak seperti ini ya dan ada juga lagi cahaya menumpuk ya disini ada cahaya yang bocor di bagian PPTPnya tapi nggak terlalu parah sih masih terlihat oke kita coba ukur panasnya ya untuk panasnya di 63 Watt ini masih standar sih untuk sebuah Mini Laser dengan daya di 33 Watt ya tadi saya nyalain ini untuk satu warna di 20 Watt speknya atau kelasnya 63 derajat celcius paling mentoknya ya jadi untuk panasnya ini tergolong cukup baik ya atau teredam dengan baik untuk panas pada Mini Laser atau Mini Pro G ini suara kipasnya juga terdengar kencang ya disini setelah dilihat dari real Watt yang saya coba atau saya tes untuk Mini Laser dari Pionic ini nilai Watt atau real Watt itu stabil ya star di 22 Watt untuk satu warnanya stabil di 21 Watt dan itu sangat stabil ya dan salah satu keunggulannya dari Mini Laser ini ya untuk dua warnanya sekaligus bisa mencapai di 33 Watt dan untuk intensitas cahayanya hanya berkurang sedikit saja untuk build quality atau kualitas dari Mini Laser ini standar nggak terlalu baik atau nggak terlalu jelek juga standar sih menurut saya dan untuk panasnya juga teredam dengan baik di 63 derajat celcius sekarang kita coba ukur laksnya berapa dan kita coba lihat bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan simak terus video ini dan jangan kemana-mana oke jadi untuk hasil dari Mini Laser Pionic ini seperti ini untuk cahaya lobem atau cahaya sinar putihnya kemudian untuk sinar kuningnya seperti ini dan dua warna sekaligus seperti ini untuk karakter cahayanya dia sedikit agak melonjong tapi sisi baiknya disini cut offnya yang tergolong bagus ya untuk cut offnya ini rapi tapi sebenarnya ada sedikit ya namun nggak parah-parah sekali untuk cahaya biasnya ini bisa kalian lihat sih hasilnya ini jujur saja terang ya untuk sebuah Mini Laser yang power di 20W satu pitch-nya dan kalau dua warna sekaligus hasilnya seperti ini yang powernya kita hitung tadi di 33W starnya ya cahaya kuningnya ini padat sih putihnya dan kuningnya disini tergolong terang ya dan kalau dua warna sekaligus nah kalau untuk dua warna sekaligus kan pada Mini Laser lain kelihatan redup ya pada saat dinyalakan dua warna sekaligus kalau disini memang ada redupnya namun nggak terlalu signifikan atau nggak parah ya nggak seperti Mini Laser lainnya yang pernah saya coba itu redupnya bisa sampai di 10%an lebih sampai 15% tapi kalau ini saya perhatikan dan saya coba analisa itu hanya sekitaran di 5% ya 3-5% lah bisa kalian lihat ya ini satu warna nah dia redupnya itu nggak terlalu banyak ya pada saat dua warna sekaligus dinyalakan hasilnya ini tergolong terang sih apalagi dua warnanya sekaligus ini bisa jadi solusi yang kalian kalau ingin nyalain dua warna sekaligus itu terkendalakan karena untuk terangnya itu nggak bisa menyamai dengan satu warna cut off nya ini bagus walaupun agak lonjong namun ini tergolong bagus ya tajam dan rapi sih ini cut off nya kemudian untuk lebar atas bawahnya ini tergolong lebar ya kalau untuk lebarannya ini standar sih menurut saya tapi kalau untuk lebar atas bawahnya atau fairground nya ini tergolong lebar atau tinggi nah sekarang kita coba ukur untuk jumlah lux nya seperti biasa jarak pengukuran 5 meter dari dinding disana ke mini laser ini dan ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil tapi ini tergolong stabil ya untuk power pada mini laser ini pertama di low beam atau cahaya sinar putih nya kita coba dulu ke cahaya bagian tipis-tipisnya ya di bagian tepi ini di 600an lux bagian tepinya kita coba ke pusat atau ke bagian tengahnya di 1100 oke di 1100an lux ya rata-rata di 1100 untuk jumlah lux di sinar putih nya kita coba ke nilai maksimal ya laks maksimal yang saya dapatkan pada mini laser pionic ini ini di 1179 lux untuk hasilnya ini tergolong bagus cukup bagus lah untuk jumlah lux nya di atas 1000 lux ya ini untuk sinar cahaya putih atau di low beam nya sekarang kita coba di high beam atau sinar kuning nya ya oke posisi sudah di high beam atau sinar kuning nya kita coba ukur lux nya dulu ya kita coba lihat rata-ratanya oke rata-rata di 900an lux ya kita coba cari ke pengukuran maksimal nya ya oke di 930 lux untuk sinar kuning atau high beam nya ini tergolong cukup bagus bukan yang paling tinggi tapi ini bukan yang paling rendah juga menurut saya ini sudah cukup mumpuni untuk sebuah mini laser yang powernya di 20 watt ya sekarang kita coba di sinar kuning putih nya karena watt nya bisa lebih tinggi nah sekarang kita coba ke sinar kuning putih nya ya kenapa saya akan ukur di sinar kuning putih nya karena berbeda pada sinar kuning atau putih nya kalau satu warna dinyalakan power yang dua warna sekaligus ini bisa lebih tinggi kita langsung ke pengukuran maksimal ya oke untuk maksimal yang saya dapatkan sama dengan di sinar putih nya di 1100 lux ya jadi sebenarnya kalau untuk daya power tinggi itu dia nyala dua warna ya untuk dibagi dua untuk hasilnya ini sama sekali sama dengan terang di satu warnanya saja tidak beda dengan kalau light laser atau mini laser lainnya kalau dua warna sekaligus dinyalakan dia akan redup tapi kalau ini jumlah lock nya sama dengan menyalakan satu warna di mini laser ini jadi ini adalah satu penggulan dari mini laser nya kalau dua warna sekaligus dinyalakan itu intensitas cahaya atau terangnya itu tidak terlalu jauh beda atau bisa sama seperti yang satu warna mantap sih untuk hasilnya dan untuk sistem seperti ini juga kelihatan bagus ya sekarang kita coba lihat bagaimana hasilnya kalau sudah disorot ke jalan oke jadi untuk hasil dari mini laser atau mini prog pionic ini seperti ini ya dan dia bisa dinyalakan satu warna seperti ini saja kuning atau putih atau dua warna sekaligus nah sekarang kita coba lihat di sinar putih atau low beam nya ya low beam putih high beam kuning ya kalau untuk terangnya disini jujur saja ini tergolong terang untuk sebuah mini laser yang berdaya di 20W ya untuk cut off nya bukan yang paling baik tapi ini sudah tergolong bagus ya untuk jauh sorotannya disini bukan yang paling jauh-jauh sekali ya ini bisa kalian perhatikan tapi ini sudah mumpuni ya ini hanya satu pitch ya satu pitch saja kalau dua pitch bisa lebih terang lagi ya nah bisa kalian lihat sih ini jujur saja untuk sebuah mini laser power 20W ini sudah mumpuni untuk hasil terangnya di sinar putihnya ya ini juga untuk tinggi atas bawahnya ini tergolong tinggi ya ini jauh sih untuk tinggi atas bawahnya nih terangnya juga bagus dan untuk temperatur warnanya putihnya ini agak kekuning sedikit ya nggak terlalu putih bersih namun ini bagus sih hasil untuk warna temperaturnya kalau untuk di sinar kuningnya nah ini sinar kuningnya tergolong padat ya cahayanya ya oke di sini kalian bisa perhatikan untuk sinar kuningnya untuk hasilnya ini tergolong padat sih untuk sinar kuningnya jauh sorotannya juga terlihat bagus pastinya ini bisa menembus di kondisi hujannya ini untuk jalanan habis diguyur hujannya memang sudah agak kering tapi masih ada basahnya ya kalau dua warna sekaligus nah seperti ini beda sama mini laser atau led laser yang pernah saya coba yang seperti ini ya putih kuning kalau dua warna sekaligus itu redupnya ini punya signifikan sih atau di atas ini untuk redupnya namun nggak redup-redup sekali ya tapi kalau dibanding sama mini laser atau led laser dua warna seperti ini kalau diperhatikan ini nggak terlalu redup-redup sekali ya ini kalian bisa perhatikan ya hasil cahayanya itu bisa maksimal untuk dua warna sekaligus dinyalain ini ini saya coba ya matikan nah bisa kalian lihat ya hasilnya itu bisa maksimal kalau dua warna sekaligus dinyalakan ini adalah salah satu keunggulan dari mini laser ini harganya di 550 ribu bukan yang paling mahal juga bukan yang paling murah tapi keunggulannya dia bisa dua warna sekaligus tanpa harus mengurangi intensitas cahaya atau terangnya cahaya lalu untuk terangnya ini tergolong bagus bisa diandalkan ini hanya satu page apalagi dua page ya ini warna kuningnya juga mantep sih garansinya selama enam bulan dan link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya oke jadi kesimpulan saya untuk mini laser dari Pionic ini ini tergolong rekom ya harga di 550 ribu terangnya disini mumpuni dan untuk dua warna sekaligus dinyalakan ini bisa maksimal untuk hasil cahayanya nah mungkin begitu saja ya video saya kali ini tentang review mini laser atau mini prog dari Pionic ini semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pozan Project Creative saya mau untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trick, info dan tutorialnya kepada sobat ya dan jangan lupa juga untuk like kan video ini komentar di bawah apabila ada pertaniannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih